Karena setiap hal adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar Hari ini kita kembali belajar di private class Private class Ya, penonton di rumah Hari ini kita akan ngobrol dengan Dua mahasiswa Ini dari jazznya udah keliatan sebagai seorang mahasiswa ya Jazz kebanggaan, jazz alma materulial Dan dari logonya ada ketahuan langsung Ini adalah dua mahasiswa undiksa Yang sedang melaksanakan program asistensi mengajar di Semanbara Jadi langsung aja kita menyapa kedua tamu kita hari ini Ada Gong Mas Halo Gong Mas Halo semuanya, pergilakan nama saya Gong Mas Iya, dan ada De Agung Gede Agung Bisa dipanggil Agung aja sih Tapi kalau dipanggil Agung jadi dua Agung yang ada di sini Jadi hari ini kita spesial nih Tamu kita dua-duanya Gong-Gung Jadi saya nanti cukup nanya-nya Gong Gimana Gong? Dua-duanya bisa jawab ya Ya Karena dengan adik-adik mahasiswa Yang sedang melakukan program asistensi mengajar Fokus kita ngobrolnya sehari ini Di private class kita akan mengulik Tentang kampus merdeka Dalam kaitan serial Merdeka Belajar Mudah-mudahan dalam obrolan ini Bisa memberi bayangan kepada Anak-anak siswa SMA Bagaimana sih program kampus merdeka Yang nanti kalian akan temukan ketika di jenjang perkuliahan Dan mungkin secara lebih spesifiknya Kedalam dengan mereka-mereka yang sedang menjalani Program-program kampus merdeka Oke dari Gong Mas deh Dulu Gong Mas Kita ngobrol tentang jurusannya Gong Mas Bahasa Indonesia Ya PBS PBS Apa sekarang namanya? PBSI PBSI Kalau jurusannya BSD BSD Bahasa, Sastra, Indonesia, dan Daerah Menaungi prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dan Pendidikan Bahasa Bali Jadi dua prodi di jurusan itu Ya Bahasa Indonesia Ya saya Bahasa Indonesia Sekarang pisah nggak sih Bahasa sama Sastra Kalau Dini? Untuk sekarang menjadi satu Bapak Tetapi Di nanti di semester limanya itu Mereka akan menjurus Ada dua jurusannya Yaitu BIPA dan Jurnalistik Kalau untuk Sastranya itu Semua dapat Oh berarti Sastra Melebur ke semuanya Pendidikannya juga dapat Tetapi nanti di semester limanya itu Menjurus ke Jurnalistik atau BIPA Kalian berdua semester berapa sih? Semester enam Pak sekarang Berarti gue udah masuk ke penjurusan? Sudah Bapak Ngambilnya apa? Kalau saya ngambil BIPA 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 itu untuk asing nggak sih? Mengajar Bahasa Indonesia untuk orang asing Sudah pernah mencoba? Kalau untuk mencoba secara langsungnya Masih belum Bapak Kanah Sedang peliah Jadi belum bisa Tapi secara teorinya udah dapat Di kampus juga pernah ada Masiswa asing Kadang juga Dosan-dosannya meminta Mendampingi untuk mengajar Orang asing Tapi itu nggak Setiap harinya ada Oke Itu BIPA-nya Kalau Agung Jurusannya sejarah? Jurusannya sejarah Sosiologi dan Perpustakaan Itu Tiga prodi digabung Karena Mahasiswanya sedikit Pak Jadi digabung gitu Jadi satu jurusan Oh berarti sejarah Sosiologi Perpustakaan malah Masuk disitu ya? Iya Karena Muridnya sedikit Pak Jadi digabung gitu Berarti Anda salah Satu bagian dari Mahasiswa langka Iya Langka Sebenernya di Sejarah berapa orang sih Di angkatannya 17 17 Satu angkatan Satu angkatan 17 Dari angkatan kakak tingkat itu Udah sedikit Pak Udah Generasi sekarang itu Mulai tidak suka dengan sejarah Iya Tapi di Agung sendiri Kenapa tertarik dengan sejarah deh? Sebenernya sih Saya Suka Karena Nah saya Terbiasa kayak Baca Kan saya kan kurang suka belajar Pak Nah itu kan kayak Pas ulangan itu Sebenernya kan Saya kurang suka Baca-baca materi Buat ulangan Saya baca-bacanya Kayak dongeng-dongeng gitu Yang ada di buku Bahasa Indonesia gitu Saya baca gitu Terus yang ada di buku sejarah Saya baca gitu Jadi kayak Lebih suka aja Baca-baca gitu Membaca cerita Cerita Iya Jangan-jangan Anda salah jurusan Harusnya di Bahasa Indonesia Harusnya gitu Tapi 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 6 semester di sejarah Akhirnya Ini Melihat sebuah sejarah itu Sebagai runtutan cerita gitu Jadinya ya Iya lebih seru sih Kalau sejarah itu Sebenernya kalau di dalam itu Sejarah lebih seru sih Dan Gong sendiri udah menemukan serunya? Udah Menemukan serunya Kayak ada beberapa hal yang Kalau kita pelajar Apa Kalau kita kulik dalam sejarah itu Kayak Ada hal-hal baru yang seru Apa Kayak kita belum tahu Tapi Akhirnya tahu gitu kan Seru gitu Sebenarnya Ya Sebenarnya pelajaran sejarah itu Di satu sisi Kalau secara umum sih Masih banyak yang akan melihat Sebagai sesuatu yang membuat ngantuk Nah itu Iya gak sih Iya Tapi saya pengalaman sendiri Di SMP dulu Ada salah satu guru SMP saya Namanya Bu Kompiang Saya gak tahu sekarang Beliau masih aktif mengajar atau enggak Tapi beliau berhasil menyajikan sejarah itu Dengan sesuatu yang seperti Real gitu Diceritakan Jadi beliau bercerita di dalam kelas Alumni SMP Bajro Pasti tahu Bu Kompiang Beliau bercerita di dalam kelas Dan membuat Kita itu merasakan apa yang ada di situ Itu salah satu Kalau guru sejarah berhasil Saya pikir Akan menjadi guru Yang diingat terus Oleh Anak-anak Kalau Gung sendiri Menemukan gak Sosok-sosok guru sejarah Seperti itu Kalau dari saya Mungkin bukan dari guru sekolah Ya Pak Karena dari guru sekolah saya Membelajaran sejarah itu Jadinya Terkesan Ya terkesan Membosankan gitu Apa Kayak Kurang seru gitu kan Jadinya Saya gak menemukan itu di sekolah Tapi saya menemukannya di Les-lesan Apa tuh Bimbel kayak gitu Bimbel Bimbel kayak gitu Saya Eh ntar sponsor Ya salah satu bimbel Yang pernah ikuti Ya saya pernah ikuti Adalah Itu Manggil gurunya Pakai singkatan-singkatan Sudah pasti tahu Itu Saya terinspirasi Dari guru sejarah Yang ada di situ Kok bisa seru Ternyata belajar sejarah Nah gitu Nah itu Jadinya saya kayak Kayaknya enak nih Kalau saya ngambil Jurusan sejarah Dan Gung punya Panutan lah istilahnya Pengennya minimal Seperti guru itu Sampai sejauh ini Sudah berapa persen sih Bisa mirip guru itu Kalau yang Gung rasakan Mungkin kalau Bercandanya sih Mirip nih ya Tapi kalau cara mengajarnya Belum bisa mirip gitu Masih berproses ya Calon guru kan Masih calon guru Kalau Gung Mas sendiri Milih jurusan Bahasa Indonesia Kenapa Bahasa Indonesia Yang pertama itu Saya memang Pengen jadi guru Terus yang kedua itu Disampung saya Pertama itu Saya pengen Nyari PGSD Dan kedua itu Pilihan saya itu Nyari Bahasa Indonesia Nah kenapa Saya bisa dapat Di bahasa Indonesia Mungkin karena Dilihat dari nilai saya Karena dari SMA Nilai bahasa Indonesia Saya itu Lumayan bagus Dan meningkat Jadi Disamping saya Nilainya itu Saya juga menyukai Dari segi Bagaimana pengajaran Bahasa Indonesia Karena di bahasa Indonesia itu Ada belajar tentang Cerita Hikayat Bagaimana Cara membuat cerita Kemudian disamping itu Juga belajar tentang Kata bahasa Bagaimana cara Berbahasa yang baik dan benar Kemudian juga Kalau untuk Performen langsung Kayak MC Atau kekuaraan itu Dapat Saya pengen Melatih diri saya Agar Public speaking saya Lebih bagus Dengan mengambil bahasa Indonesia Dan disamping itu juga Agar luas Dalam belajar Dan tahu Bagaimana bahasa yang baik dan benar Digunakan Sehingga saya Mengambil Perlu di pendidikan bahasa Indonesia Nah selama 6 semester ini Pastikan Bahasa Indonesia itu luas Artinya secara ilmu linguistik Dia mungkin dari strukturalnya Ada disitu Yang dipelajari Yang paling kecantol Lu ingin mendalami Apa sih Kalau saya Lebih suka ke dunia Kependidikan Di samping sastranya Karena Dengan mengajar Mengajar itu Saya kayak merasa Lebih langsung Merasakan gitu Ketimbang Belajar sastranya Itu kan lebih banyak Ke membacanya saja Kayak lebih mendalam Menonton Menurut saya Jadi Pengajarannya itu Lebih menarik Menurut saya Bagaimana caranya Jika siswa Misalnya contohnya Itu bosen Dengan materi Atau cerita yang panjang Nah bagaimana Cara kita sebagai guru Agar siswa itu Tidak bosan Misalnya dengan cara Memilih teks Atau Menyingkat Tekstnya itu Atau menggunakan Media menarik lainnya Agar siswa Tidak bosan Hal itu yang Membuat saya Lebih kecantor Mengambil Jadi kependidikannya Pedagogisnya Yang lebih banyak Didalami Selama ini Selama 6 semester Berarti kalian Inputan Covid ya Kalian masuk 2020 2020 Iya 2020 Juni 2020 Pas saat Covid Covid lagi Awal-awal Awal-awal Covid Akhirnya Berubah Kurikulum Karena Mau gak mau nih Merdeka Belajar itu Di Endorse by Covid Jadi Segala program Merdeka Belajar itu Sukses sampai sekarang Itu salah satu Pendorong Pemicunya adalah Keberadaan pandemi Itu gak bisa Dipungkiri Termasuk juga di Kampus Kampus Merdeka itu Juga salah satunya Meskipun rohnya Mungkin terlepas Dari keadaan pandemi Memang harus Kita harus berubah Tapi kalian Salah satu Generasi yang Akhirnya Karena ada pandemi Mengalami Kurikulum Kampus Merdeka Ketika masuk Itu ada suatu Gini gak sih Ada suatu Kebingungan Dengan Proses-proses Kampus Merdeka itu Gimana sih Yang kalian hadapi dulu Di tahun 2020 Awal-awal Menjadi mahasiswa Mungkin dari Degong deh dulu Dari saya mungkin Sejarahnya seperti apa Kalau dari Saya Masuk mungkin Karena Lulusan Covid kan Ini pak Menggunakan Google Itu ya Google Meet gitu kan Jadi kayak Belajar melalui itu kan BDR nya ya Agak Gimana gitu Apa Kurang Kurang bisa masuk Gitu kan Karena kan Ya Ya sebenernya kan Kalau siswa pakai itu kan Bisa diakalin juga kan Sebenernya Sebenernya Sulit lah menyesuaikan Diri Tapi kalian Karena begitu masuk Sudah kurikulum Merdeka Di kampus ya Artinya tidak ada Pergantian di tengah jalan Sehingga memang Baru masuk Paketannya itu Sudah jelas Dengan paket kurikulum Kampus Merdeka ini Ya jadi adaptasinya Kayaknya Tidak terlalu ini Memang adaptasi Masa SMA Ke masa kuliah Ditambah lagi Ada proses Covid nya Sebenernya juga Ini apa Mata pelajarannya Juga kan Kayak yang Kita lebih cepat Dapat mata pelajaran Yang misalnya Kakak tingkat Nanti Belum dapat Belum Kan semester 3 Itu saya udah Dapat Mata pelajar Eh matkul Mata pelajaran Mata kuliah Mata kuliah Yang kakak tingkat Itu juga Masih ngambil Jadi Seperti sekarang PPL itu Sebenarnya semester 7 Tapi sudah Didapatkan Di semester 6 Itu bakal Di awal kita dapet Karena program Kampus Merdeka ini Ya ya Jadi Yang menjadi Kekasan Kampus Merdeka Yang Kalian berdua rasakan Itu apa sih Yang Kalau denger-denger Dari kakak-kakaknya Ada beda Ternyata gitu Salah satunya kan Asistensi mengajari Di semester-semester Sebelumnya Semester sebelumnya Mungkin Kalau dari saya Itu yang menariknya Itu 5 semester Itu sebenarnya Kita belajar Di Kampus Di prodi Dan 2 semester Itu kita Di luar kampus Kayak yang Sekarang ini Yang Disebut dengan Magang Yang pertama itu Ada magang 1 Disebut dengan PLP Dan KKM Kalau yang magang 2 Itu kita Boleh di luar Prodi Dan di luar Jurusan kita Misalnya Contohnya Saya Prodi Pendidikan Bahasa-Bahasa Indonesia Pengen magang Di kantor Bisa Itu yang Menurut saya Menarik Dari kampus Merdeka Karena mahasiswa Itu diberikan Kalau luar saan Belajar 5 semester Di kampus Sesuai dengan Prodi Dan mata pelajaran kita Mata kuliah Dan di 2 semester Itu di luar Kampus Itu Artinya secara total 7 semester 5 semesternya Pelajaran 2 semesternya Magang Magang 1 itu PLP Iya Yang disebut Asistensi Mengajar Sekarang Itu masuk Magang 1 Magang 2 Itu di luar Prodi Dan itu mungkin Disesuaikan juga Di masing-masing Prodinya Bagaimana sistemnya Oh artinya 5 semester Belajar di kampus Ini memang Full semester 1 Sampai semester 5 Iya Itu ngambil Semua mata kuliah Baik yang Wajib atau Yang Peminatan Pilihan Jurnalistik Dan Bipas Selama 5 semester Kemarin Kalian gak ada Program keluar Tidak Ada Kalau saya tidak Tapi kalau Untuk program Keluarnya Itu mungkin Lebih ke Mahasiswanya Sendiri Misalnya Mandiri Ingin Tukar Mengikuti Program Ketukar Belajar Boleh Kalau Zaman saya Dulu Di semester 3 Itu Mau naik Semester 3 Sudah ada PPL 1 Jadi Semester 3 Sudah Keluar PPL 1 Semester Berapa Ya Semester 6 PPL Real Itu Dulu Istilahnya Zaman Saya Dulu Berarti Angkatan kalian Secara struktur Kurikulum 1-5 Itu fokus Belajar Dulu 6-7 Itu kalian Bebas keluar 6-6 Dengan Magang 1 Sesuai Prodi 7 Bebas Lintas Ini Juga Boleh Lintas Prodi Juga Boleh Itu Berarti Konsepnya Terus Kalau Yang Kemarin Sempet Cerita Ikut Program Internasional Itu Sebenarnya Program Dari Kampus Termasuk Apa Bukan Struktur Kurikulum Wajib Boleh Boleh Ikut Boleh Enggak Boleh Ikut Boleh Enggak Kan Kotanya Terbatas Waktu itu Saya Ikut Itu Biar Dapat Ekvivalensi KKN Biar Saya Enggak Ikut KKN Kalau KKN Masuk Magang 1 Asitensi Mengajar Asitensi Mengajar Bagiannya KKN Magang 1 Disebut Asitensi Mengajar Yang Mencapuk PLP 1 PLP 2 Dan KKN Kependidikan KKN KKN Kependidikan Beda Dengan Yang Mahasiswa Prodinon Kependidikan Asitensi Mengajar Itu Didapat Mahasiswa Kependidikan Kalau Yang Kependidikan Itu Lain Program Yang Di Rancang Lain Itu Lebih Kedesa Angkatan Saya Dulu Zaman Zaman Saya Dulu KKN Itu Kalau KKN Terjun Kedesa Pengabdian Seperti Pengabdian Ke Desa Selama Kurun Waktu Sekian Bulan Sama Ini Pak Yang KKN Pendidikan Itu Malah Kita Dapatnya Terakhir Yang Jurusan Kependidikan Dapatnya Semester 6 Kalau Yang Misalnya Non Kependidikan Kayak Hukum Hukum Dan Lain Yang Tidak Ada Hubungannya Sama Kependidikan Dapatnya Lebih Awal Dia Sudah Muncul Di Awal Di Semester 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 KKN Ada Perbedaan Antara Pendidikan Selama Menjalani Asistensi Mengajar Ini Ketemu Enggak Rohnya Apa Yang Kira 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 Kampus Berikan Pengalaman Ke Mungkin Pengalaman Dalam Dalam Hal Mengajar Mengajar Melihat Langsung Kondisi sekolah Dan notabene Kalian Berdua Ini Selima Semester Kemarin Belum Sempet Ke Sekolah Terjun Sekolah Belum Sempet Secara Kurikulum Belum Ada Seperti Membawa Pumplet Lomba Seperti Itu Aja Ke Sekolah Memberikan Informasi Ada Lomba Lomba Di Kampus Cuma Datang Ke Sekolah Memberikan Informasi Seperti Lomba Memang Belum Diprogramkan Untuk Terjun Ke Sekolah Sebelum Ya Mungkin Dipandang Semester 6 Itu Biar Lebih Matang Langsung Turun Ke Sekolah Berarti Dari Asistensi Ini Kalian Mulai Dari Observasi Awal Mengobservasi Kelas Kemudian Baru Sampai Terjun Langsung Latihan Mengajar Itu Berarti Prosesnya Yang Sekarang Dan Juga KKN Kepenidikan Kalau KKN Itu Berarti Tidak Hanya Serta Mengajar Ada Program Lain Yang Dirancang Program Lain Yang Dirancang Seperti Ada Pertama Itu Program Wajib Siaga Bencana Yang Kedua Itu Ada Program Pilihan Program Pilihan Itu Ada Empat Pilihan Yang Diberi Dari Kampus Dan Boleh Juga Kita Sebagai Pihak Mahasiswa Yang Merancang Jika Jika Memang Semua Program Pilihan Sudah Diterapkan Di Sekolah Dan Nanti Program Yang Sudah Dipilihan Itu Di Ada Diterapkan Di Sekolah Mungkin Kita Pihak Mahasiswa Membuat Program Lain Kalau Program Pilihannya Itu Ada Yang Lawasan Lata Mendala Perundungan Sekolah Ramah Lingkungan Sekolah Ramah Anak Itu Programnya Boleh Dipilih Salah Satu Sesuai Dengan Kebutuhan Di Sekolah Nah Dari Sekian Program Ini Sampai Semester Enam Ini Kalau Kita Ngomong Tentang Kampus Merdeka Adik-adik Ini Sebagai Mahasiswa Merasakan Kemerdekaan Itu Dimana Kalau Untuk Saya Sendiri Saya Merasakan Karena Seperti Saat Ini Kita Dapat Kesempatan Untuk Belajar Di Dunia Pendidikan Di Sekolah Selama Satu Semester Kalau Sebelum Sebelumnya Kan Programnya Mungkin Hanya Dua Bulan Jadi Mungkin Kurang Terasa Jadinya Tapi Karena Kebijakan Kampus Merdeka Ini Jadinya Kita Lebih Lalu Asa Dari Pertama Proses Awal Semesternya Berlangsung Sampai Akhir Itu Jadi Kita Tahu Bagaimana Proses Di Sekolah Dalam Satu Semester Penuh Jadi Proses Dari Baru Mereka Masuk Enak-anak Itu Baru PPL Awal PPL Real PPL Real Juga Tiga Bulan Satu Bulan PPL Awal Tiga Bulan PPL Real Jadi Memang Agak Kurang Pengalaman Di Sekolah Itu Kalau Kita PPL Cuma Sebentar Juga Yang Program Asistensi Mengajar Sekarang Itu Mungkin Lebih Menyesuaikan Tadi Sekolah Mungkin Ada Sekolah Yang Sudah Merancang Pembelajarnya Itu Lebih Awal Itu Yang Membuat Kita Sedikit Menyesuaikan Keadaan Sekolah Juga Dan Itu Ada Batas Jumlah Pertemuan Minimal Masuk Ke Kelas Sekian Kali Itu Ada Atau Letak Merdekanya Ada Disitu Kalau Untuk PPL Itu Ada Ketentuannya Tapi Sekarang Melihat Dari Kondisi Sekolah Bagaimana Kita Dapat Belajarnya Tapi Kalau Sesuai Dengan Buku Yang Diberikan Itu Memang Ada Kedomong Kedomong Tetapi Untuk Merdekanya Itu Yang Menarik Itu Program Ini Karena Dari Semester Dari 6 Bulan Itu Kita Ikut Di Semua Itu Yang Lebih Merdeka Rasanya Dirasakan Tapi Kemerdekaan Lima Semester Kemarin Itu Ada Nggak Yang Kalian Rasakan Apa Terjajah Dulu Lima Semester Akhirnya Semester 6 Saya Merdeka Kalau Kalau saya Di Lima Semester Itu Saya Senang Merasa Senang Karena Dibeda Dengan Kaka Kelasnya Mungkin dapat Mata pelajaran Medial Teaching Misalnya Mereka Dapatnya Di Semester Lima Sedangkan Kami Yang Kampus Merdeka Yang Menerapkan Kurukur Merdeka Itu Di Semester Empat Dapat Jadi Kita Lebih Awal Tahu Mengenai Mata Kuliah Atau Program Yang Ada Di Kampus Sehingga Dapat Mempelajari Lebih Awal Persiapannya Bisa Lebih Awal Mempelajarinya Lebih Awal Jadi Menurut Saya Sangat Bagus Nanti Semester Enam Dan Tujuh Kita Berikan Praktik Jadinya Enggak Kebubahan Dalam Setelah Walinya Ternyata Mata Kuliah Masih Hadar Tapi Dosen Kita Sudah Ini Secara Aplikatif Di Dalam Kelas Merdeka Itu Diterapkan Nggak Sih Dosen Di Kelas Saya Melihat Kerag Kerag Kayaknya Tetap Ada Artinya Satu Dua Orang Ada Dosen Yang Masih Belum Siap Dengan Kemerdekaan Itu Untuk Yang Mudah Ya Semuanya Agak Terim Ya Kalau Kan Tadi Pertanyaan Yang Program Kampus Merdeka Yang Kemerdekaan Yang Kita Kalau Dari Saya Mungkin Dari Program Pertukaran Pelajar Kan Ada Pertukaran Pelajar Dari Program Kampus Merdekanya Itu Nah Kita Kan Jadi Kalau Dari Saya Itu Kalau Ikut Kalau Ada Kalau Diberikan Ada Program Kampus Mengajar Kita Bisa Kayak Ngelihat Kampus Lain Gitu Kayak Pertukaran Pelajar Boleh Satu semester Berapa Lama Pertukaran Satu Semester Satu semester Kuliah Di kampus Lain Mengambil Mata kuliah Yang ada Di kampus Kita Mata kuliah Yang sama Mata kuliah Yang sama Hasil Nilai Di kampus Itu Bisa Dibawa Pulang Ke Kampus Sendiri Dan Diakui Nilainya Banyak Banyak Memanfaatkan Itu Banyak Karena Itu Juga Dapat Uang Oh Dibiayai Dibiayai Tapi Disleksi Iya Disleksi Tapi Kan Ngambilnya Itu Kalau Enggak Salah Seinget Saya Itu Enggak Boleh Di Provinsi Kita Misalnya Saya Jawa Timur Enggak Boleh Saya Ngambil Di Jawa Timur Harus Di Jawa Tengah Jawa Barat Ya Itu Salah Satu Yang Menarik Sebenarnya Programnya Dan Satu Semester Itu Full Tidak Mengambil Satu Dua Mata Kuliah Dia Jatah Lima Mata Kuliah Misalnya Dalam Satu Semester Berarti Kesana Akan Ngambil Lima Mata Kuliah Itu Iya Disana Akan Ngambil Lima Mata Seperti Kuliah Biasa Tapi Dilakukan Di Tempat Lain Itu Salah Satu Hal Yang Menarik Dan Harusnya Dimanfaatkan Sekali Oleh Adik-adik Mahasiswa Dapat Sembanyak Program-program Kampus Merdeka Mungkin Tergantung Kitanya Minatnya Kemana Ada Yang Risot Ada Yang PKM Pengabdian Kepada Masyarakat Kalau Di Dunia Pendidikan Ada Juga Yang Kampus Merdeka Yang Kampus Mengajarnya Lebih Mengurus Dari Sekian Proses Itu Kalian Optimis Enggak Dengan Kampus Merdeka Ini Akan Sesuai Dengan Harapan Kita Bersama Atau Masih Banyak Hal Yang Harus Dibenahi Kalau Dari Saya Optimis Karena Orang Murid Kita Sekarang Harusnya Bisa Langsung Terjun Bukan Belajar Materi Sekarang Orang Orang Sudah Bosen Dengan Teori Gampang Di Internet Kita Perlu Pengalaman Dalam Lapangan Jadi Program Kampus Merdeka Ini Membantu Untuk Siswa Siswa Apalagi Dalam Menunjang Ekonomi Mereka Banyak Program Kampus Mengajar Kalau Kita Dapat Ngajar Di Satu Sekolahan Eh Di SD Khususnya Ntar kita Dapat Gaji Digaji Gitu Disiapkan Seperti itu Disiapkan Pak Digaji Terus Kayak Pertukaran Tadi Kita Dibiayain Jadi Kita Nggak usah Ngeluarin Biaya Semuanya Diseleksi Semuanya Diseleksi Ada sesuatu Yang gratis Ya Jadi Itu Berbicara Tentang Kurikulumnya Nah Sekarang Kalau Sebagai Mahasiswa Mahasiswa Itu kan Sangat Lekat Dengan Organisasi Sebenarnya Jadi Di mahasiswa Itu Kadang Kader Pemimpin Pemimpin Sekarang Terbentuk Dari Kampus Kampus Mereka Nah Keberadaan Kampus Merdeka Dengan Sisi Keorganisasian Itu Inline Nggak Sih Kalau Yang Kalian Rasakan Di Kampus Sekarang Atau Ternyata Kurikulum Kampus Merdeka Ini Memfokuskan Pada Pencapaian Kurikulum Mengesampingkan Sesuatu yang Sifatnya Organisasi Malah Beriring Bareng Jalannya Kan Kampus Merdeka Dituntut Untuk Merdeka Juga Dalam Belajar Organisasi Kan Juga Kayak Gimana Kata-katanya Dan support Terhadap Program-program Organisasi Masih Bagus Masih Bagus Jalan Takutnya Kan Kurikulum Kampus Merdeka Menyiapkan Anak-anak Itu Untuk Mengenal Lapangan Ternyata Mereka Didorong Untuk Kuliah Kampus Lain Didorong Untuk Terjun Kelapangan Dan Akhirnya Di Organisasi Ini Nggak Ada Yang Bergerak Karena Semua Tersebar Sana Ada Kalau Dari Saya Kan Sempet Ikut Bukan Ikut Kayak Jadi Cadang Gimana Kan Saya Organisasi Bukan Ikut Di Organisasinya Langsung Misalnya Ada Ada Event Ini Terus Tidak Sebagai Pengurus Tapi Kamu Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Kegiatan Organisasinya Nah Itu Temen Saya Itu Ada Yang Ikut Organisasi Tapi Dia Juga Ikut Program Kampus Merdeka Ini Jadi Organisasinya Ini Diket Sampingkan Soalnya Dia ikut Pertukaran Perajar Mau Nggak Mau Kan Ini Organisasi Harus Ditinggalkan Tapi Dia Kayak Nggak Keluar Dari Sana Kayak Nggak Keluar Di Organisasinya Tapi Tetap Ikut Program Kampus Merdeka Setelah Selesai Ini Kan Baru Dia Balik Terus Nanganin Organisasinya Itu Lagi Tapi Kadang Kadang Banyak Juga Yang Keluar Karena Kan Menjadi Sebuah Pilihan Menjadi Sebuah Pilihan Kan Tapi Nggak Ada Yang Sampai Kacau Kacau Artinya Jurusan Ini Ternyata Nggak Aktif HMG Fakultas Ini Jadinya Nggak Aktif Karena Semua Fokus Ke Program Program Kampus Merdeka Paling Dari Pihak Ketuanya Bakal Memanajemen Anggotanya Bagaimana Cara Mengatur Berorganisasi Atau Ingin Ikuti Kegiatan Program Kampus Merdeka Itu Kalau Memang Mau Ikut Sekarang Mungkin Bagaimana Caranya Dibalikkan Lagi Kedirinya Yang Ikut Bagaimana Caranya Memanajemen Organisasi Atau Nggak Mungkin Diarahkan Mungkin Di Semester Ini Jangan Ikut Dulu Mungkin Di Semester Selanjut Ikut Itu Semuanya Dini Di Data Atau Dicarakan Dengan Pihak Ketuanya Berbenturan Seperti Pengalaman Gede Agung Kemudian Kalau Di Saya Dan Sejauh Ini Semua Organisasi Itu Masih Aktif Dengan Program Kerjanya Misalnya Kalau Angkatan Saya Dulu MGS Ini MGS Ini Terus Ada Pekan Olahraga Ini Pekan Olahraga Ini Sudah Rutin Setiap Program Itu Sekarang Masih Tetap Kalau Saya Lihat Masih Mungkin Dari Sebelumnya COVID Itu Yang Semuanya Dilaksanakan Sekarang Sudah Bangkit Lagi Semua Program Itu Oke Terakhir Untuk Kalian Sebagai Seorang Calon Pendidik Khusus Gimana Kalian Ketika Merasakan Sekarang Kampus Merdeka Ada Pesan Pesan Untuk Siswa Siswi Kita Dalam Menjalankan Merdeka Belajar Di Jenjang Sekolah Yang Lebih Rendah Di SMA Ataupun Mungkin Ada Anak SMP Yang Nonton Gimana Memaknai Kemerdekaan Yang Diberikan Pemerintah Ini Untuk Belajar Kalau Dari Saya Pesan Untuk Adik Adik Misalnya Dari Jenjang SMP SMA Ikuti Saja Semua Program Yang Ada Misalnya Untuk Sekarang Ada Penerapan Program Kurulum Merdeka Belajar Kemudian Untuk Kuliah Ada Kampus Merdeka Jadi Diikuti Saja Semua Program Yang Ada Itu Bakalan Bermanfaat Untuk Adik Adik Semuanya Dan Bakalan Dapat Memberikan Pengalaman Karena Memang Kampus Merdeka Ataupun Merdeka Belajar Itu Dirancang Untuk Lebih Permudahkan Kalian Belajar Memberikan Kalian Manfaat Dan Pengalaman Yang Luas Sehingga Kalian Harus Mencobanya Dan Mengikutinya Oke Dari Agung Kalau dari saya Sama juga Kayak Sama juga Kayak Gomas Yang jadi kan Apa Ikuti saja Nantinya kan Kita juga dapat Benefit dari Mengikutin Ikut dalam Program Kampus Merdeka itu Semangat Aja Anak Programnya Banyak Dan Jangan lupa Memaknai Kemerdekaan Merdeka itu Bukan berarti Merdeka Bebas Sebebas Sebebas Merdeka Belajar Bukan berarti Merdeka Untuk Tidak Belajar Tetapi Kita Merdeka Untuk Belajar Sesuai Passion Cara Dan Minat Masing-masing Maknai Kemerdekaan Ini Untuk Tetap Mengembangkan Diri Mungkin Kira-kira Itu ya Obrolan Kita Hari ini Dan Terima Kasih Untuk Semua Penonton Yang Sudah Menonton Obrolan Ringan Kita Sampai Akhir Ini Dan Dari Obrolan Ini Kita Yakin Bahwa Segala Hal Adalah Sumber Belajar Dan Setiap Tempat Adalah Ruang Belajar Hari Ini Kita Sudah Belajar Di Private Class